Intro Stephen Blesy 20 tahun warga Amerika Serikat menjadi salah satu korban tragedi Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober Ayah Stephen yakni Steve 62 tahun mengingat bagaimana dirinya mengirimkan pesan ke sang anak sebelum terjadi tragedi Halloween Stephen diketahui berada di Korea Selatan dalam rangka melakukan studi di Seoul Ayah Stephen bercerita bagaimana ia mengirim pesan kepada anaknya untuk berhati-hati Pesan itu dikirim sekitar setengah jam sebelum terjadi tragedi Halloween Namun selesai pesan itu dikirim, Steve Blesy mengaku tak mendapat balasan dari anaknya Pada Sabtu 29 Oktober malam, Steve tiba-tiba menerima telpon dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Korea Selatan Yang menyatakan bahwa Stephen tewas dalam tragedi tersebut Dia tak menyangka jika anaknya menjadi satu dari 154 korban jiwa yang tewas akibat berdesakan dan terinjak di Itaewon Ia mengungkap kalau mendapat kabar kematian sang anak rasa sakitnya seperti ditikam ratusan kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!